Intro Mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa Bapak di dalam surga, terima kasih kalau siang hari ini kami masih punya kesempatan untuk bisa beribadah Di tengah kesibukan kami mengurus rumah tangga, mengurus anak suami, mantu cucu Tetapi kami masih mau menyiapkan waktu untuk mendengarkan sebagian kecil dari firmanmu yang begitu luas itu Tuhan Karena kami tahu kami harus tetap kuat, kami harus menjadi tiang iman dan tiang doa di tengah keluarga kami Mari roh kudus urapi semua peralatan yang kami gunakan Baik itu jaringan internet maupun gadget yang kami gunakan Serta ruangan hati dan pikiran kami Tuhan kami serahkan semua ke dalam tanganmu Biarlah di dalam nama Yesus kami mengusir segala kuasa si jahat Yang mencoba untuk mengacaukan ibadah kami Mencoba mencuri benih-benih firman yang akan ditaburkan di dalam hati kami Dalam nama Yesus kami usir terkutuk dan keluar Engkau tidak berhak atas ibadah ini dan atas hidup kami Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Shalom Ibu-Ibu Suara saya cukup jelas ya terdengar ya Oke Ya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Ibu-Ibu WBI Alberta Yang penuh semangat semuanya sehat-sehat ya Dan sebagian besar juga sudah divaksinasi lengkap begitu ya Nah Ibu-Ibu Oma-Oma hari ini saya ingin bicara tentang Hawa Karena ini ibadah wanita kita perlu belajar dari tokoh-tokoh perempuan yang ada di dalam Alkitab kita Yuk kita buka dulu dari kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-6 Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-6 Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-6 Ibu-Ibu Oma-Oma bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing Saya akan bacakan bagi kita semua Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 Manusia jatuh ke dalam dosa Ada pun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu Nanti kamu mati Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu Sekali-kali kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka Dan kamu menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan Dan sedap kelihatannya Lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia Dan suaminya pun memakannya Nah ibu-ibu oma-oma Toko yang kita bicarakan adalah Hawa Peristiwanya secara lengkap tertulis dalam kejadian pasal yang kedua sampai kejadian pasal yang keempat Kita semua tahu Hawa ini adalah istrinya Adam Ibu dari seluruh umat manusia Kalau dalam bahasa Ibrani Arti nama Hawa ini hidup Atau kehidupan begitu ya Tapi seringkali di dalam hidup kita Hawa itu seringkali berkonotasi negatif Hawa nafsu begitu ya Hawa mulut dan sebagainya Nah Hawa adalah orang pertama di dalam sejarah manusia yang berbuat dosa Bukan kain tetapi Hawa Nah kenapa Hawa bisa sampai berbuat dosa Hal ini ingin kita pelajari Supaya apa Supaya kita juga jangan terjatuh ke dalam kesalahan yang sama Almarhum papa saya selalu berkata Pengalaman adalah guru yang terbaik Nah pengalaman siapa saja Bisa pengalaman kita sendiri Bisa pengalaman orang lain Kita bisa belajar dari sekitar kita Nah kita belajar dari Hawa Supaya dosanya kesalahannya tidak jadi kita lakukan juga saat ini Kenapa Karena musuh yang menggoda Hawa Musuh yang menjebak Hawa Itu masih terus ada sampai sekarang Dan juga menjadi musuh kita saat ini Siapa musuhnya Yaitu si iblis Bukan si ular Ular itu hanya perwujudannya Nah dari ayat-ayat yang tadi sudah kita baca Kejadian ayat pasal 3 ayat 1 sampai yang ke 6 Kita lihat bahwa si iblis ini memang yang PDKT ke Hawa Begitu ya Nah di dalam hidup kita Kalau kita mau renung-renungkan Bukankah seringkali iblis ini juga PDKT ke kita Deketin kita Menggoda kita Walaupun kita gak pengen begitu ya Nah bagaimana caranya iblis ini menjebak Hawa Harus kita tahu Supaya apa Supaya kita bisa pelajari Seperti contohnya Ibu-ibu kalau sekarang Kita ada orang batuk-batuk di dekat kita Bersin-bersin di dekat kita Begitu ya Kita udah langsung Menjauh Wah jangan-jangan nih Gejala COVID nih Begitu kan Kalau badan udah panas Misalnya udah demam-demam gak enak Lahir tenggorokan udah rasa gak enak Mual diare Itu kita udah tahu Mungkin bisa jadi gejala COVID Nah kita pelajari Apa sih caranya iblis Supaya ketika kita menemukan gejalanya di dalam hidup kita Kita bisa lari menjauh Ngelarinya kemana Bukan ke tetangga ya Ibu-ibu Oma-oma Tetangga sama-sama manusia Kayak kita terbatas Larinya ke Tuhan Karena Tuhan yang mau Dan mampu Untuk menolong kita Yuk kita lihat yang pertama Caranya iblis Dia menjebak Hawa Atau menggoda Hawa Dia meniru Allah Nah iblis ini memang pembohong Bapak dari segala pembohong Alkitab mengatakan Sehingga cara-caranya Allah Itu dia tiru Kalau kita lihat anak kecil Cucu kita mungkin ya Umur 2 tahun Atau 3 tahun Biasa kalau anak perempuan Itu suka ngacak-ngacak Mamahnya gak ada Omahnya gak ada Tahu-tahu pulang-pulang Ini muka ceremotan Lipstick Dimana-mana Begitu ya Pensil alis Digambar-gambar di muka Kenapa dia bisa meniru Karena dia lihat omahnya begitu Karena dia lihat mamahnya begitu Sepatu mamahnya dipakai-pakai Begitu ya Biasanya anak perempuan Yang lebih cepat meniru Nah iblis juga mengambil Meniru sikap Allah Pertama-tama kita lihat Yang pengen bicara sama Hawa itu siapa Hawa dulu yang manggil Eh iblis-blis Sini dong ngobrol Ya Enggak Ibu-ibu omah Yang kita lihat tadi Yang ngajak ngomong duluan Adalah si Ular Atau si iblis itu Nah Allah senang bicara dengan kita Kalau kita baca dari kitab kejadian di awal-awal Allah itu suka berjalan-jalan sore di taman Ngapain Kongkou Ngobrol Santai sama Adam dan Hawa Ngobrol Dan mereka begitu akrab Sehingga Allah bisa bersatu dengan mereka Nah iblisnya lihat nih Wah Segitu ya cara Allah ya Gue juga mau ah Tapi yang menjadi beda adalah Niatnya Kalau Allah pingin semua kebaikan untuk Adam dan Hawa manusia pertama Tapi kalau iblis pingin Semua rencana yang baik dari Allah itu Tidak diterima oleh manusia Niatnya jahat Dia meniru Allah Dengan motivasi yang salah Nah itulah sebabnya dari zaman dulu Sampai zaman sekarang Yang namanya nabi-nabi palsu Yang namanya penyesat-penyesat Itu seringkali juga ada di dalam hidup kita Jangan bilang Oh zaman dulu iya banyak nabi palsu Zaman sekarang mas semua udah bener Enggak Itu sebabnya dari zaman dulu sampai sekarang Kalau kita pergi ke gereja pun Kalau kita pergi ke komunitas Kristen pun Kalau kita bergaul dengan para hamba Tuhan pun Kalau kita punya teman-teman para pelayan Tuhan pun Mereka bisa mengecewakan kita Idi Hamba Tuhan kok nipu ya Ngambil barang gak bayar Idi Pelayan Tuhan kok begitu ya Pacarnya sekaligus banyak Idi Kok itu selingkuh ya Gak usah heran ibu-ibu oma-oma Karena musuhnya masih sama Dari zaman dulu sampai zaman sekarang Idi Jangan bilang Idi Tapi kita berdoa buat mereka Supaya mereka kuat Mereka terlepas Kita juga tetap kuat Nah Banyak juga orang Yang terjebak dengan perkataan si iblis Merasa mendengar suara Tuhan Lalu ternyata itu bukan suara Tuhan Bagaimana cara ngeceknya Ngeceknya adalah dari Back to the Bible Kembali ke Alkitab Kalau Alkitab gak ngomong soal itu Jangan ditambahin Kalau Alkitab ngomong soal itu Juga jangan dikurangi Begitu kan pesannya Jadi kita jangan cek dengan orang lain Tapi kita gunakan standar Alkitab Sehingga apa? Sehingga yang kita lakukan itu Benar sesuai dengan kehendak Allah Nah sebagai orang Kristen Kita tentu berdoa Orang bilang doa Duduk-duduk Omong-omong dengan Allah Ibu-ibu, oma-oma Berapa hari sekali berdoa Setiap hari Berapa lama berdoa? 5 menit 2 menit Berapa kali berdoa? Minimal 3 kali ya Minimal 3 kali ya Doa makan pagi Doa makan siang Doa makan malam Tapi ada juga orang Kristen Yang 3 kali makan aja Lupa berdoa Udah lapar lah Abis nyapu Abis ngepan Langsung aja habuk Ya gue lupa berdoa gitu kan Nasi udah habis Tengah piring Begitu kan Nah Kalau doa makan aja lupa Apalagi doa pribadi Apalagi baca Alkitab Apalagi ibadah Kita gak bisa bilang Aduh Ibadah online Ibu Gembala Pengurus KW Saya menghaibadah juga Saya tetep Lah Rame-rame aja Bareng-bareng aja Kita gak termotivasi Gak semangat Apalagi sendiri Kita semua sibuk Dan tukang lupa Lupa ini udah built in Di dalam hidup kita Udah bawaan orok katanya Gak diajarin juga orang lupa Apalagi seiring dengan Berjalannya usia Nah Makanya sebagai orang Kristen Kita harus sering berdoa Berkomunikasi dengan Allah Tapi waspada Ketika kita berdoa Ketika kita berkomunikasi Kita harus bisa membedakan Bahwa yang kita ajak ngomong itu Yang kita ajak berdoa itu Yang kita ajak komunikasi itu Benar-benar Tuhan Jangan melengseng ke kiri Melengseng ke kanan Jangan sampai Kita tertipu dengan Si iblis Yang meniru-niru Cara Allah Yang muncul Iblis bisa gak muncul Dalam doa Bisa Muncul dalam mimpi kita Bisa Coba Berapa banyak dari kita Mungkin Pernah mendapatkan mimpi Walaupun kita orang Kristen Ketika pasangan kita Baru meninggal Begitu ya Lalu tiba-tiba Eh besok Mama mau bikin ini ah Mie goreng Kesukaan Papa lo katanya Lah kenapa tiba-tiba Iya besok Papa lo ulang tahun kan Katanya Terus Itu kemarin Dia datang dalam mimpi Mama Dia bilang Gue pengen makan mie goreng Yang lo bikin katanya Yuk ntar Mama bikin 2 kilo ya Terus kita bawa ke kuburan ya Kita taruh di kuburan Bapak lo Nah Ibu-ibu Oma-oma Jangan bilang orang Kristen Kebal dari mimpi seperti itu Mungkin kita pernah mendapatkan Mimpi seperti itu Tapi yang pasti itu Bukan Dari Tuhan Jangan diikuti Itu baru mimpi Nah bagaimana caranya Damai sejahtera gak Ada gak di Alkitab gitu Kalau gak ada berarti itu bukan dari Tuhan Karena apa Iblis suka bicara dengan kita Meniru Allah Melalui doa yang kita doakan Dia masuk disana Melalui mimpi kita Melalui kejadian-kejadian Di kitar kita Waduh Ini kok tadi lagi masak Tiba-tiba ada kaca jatuh ya Ada apa nih Jangan-jangan hari ini Gue gak boleh nih Ikut ibadah kawe nih Ya itu bukan dari Tuhan Kaca jatuh bisa Pakunya udah kelamaan Kendor Talinya kendor Begitu ya Beberapa minggu yang lalu Beberapa frame di rumah saya Di atas Itu berjatuhan Secara berurutan Saya cuma bisa bilang gini Bersyukur ya Anak-anak saya Gak lagi deket situ Karena kalau deket situ Pasti ketimpa Dan blinknya kemana-mana Ternyata Cuman karena Pakunya kendor Dan belakangnya udah lapuk Jadi pada jatuh Ketika angin kencang Jangan dibawa kemana-mana Karena ketika kita Membuka celah sedikit Iblis akan langsung masuk disana Nah ini dia nih Ada apa ya pada jatuh Nah ini dia nih Tuh jangan-jangan Jangan-jangan Nah ketika kita Membuka celah sedikit Iblis masuk disana Masih ingat ilustrasi Bagaimana seorang Pengembara Naik ontaknya Waktu malam hari Dia buka itu Tendanya untuk beristirahat Dingin di luar Dia kesian sama ontaknya Waktu dia kesian Dia buka sedikit Ontaknya masukin hidungnya Wah lumayan Kata si ontak Enak nih di dalam Anget gitu kan Masuk lagi Mukanya semua Masuk muka ontak Kan gede ya Ibu-ibu Kalau mama Kalau belum pernah lihat ontak Secara deket Dateng deh Keragunan Boleh gitu ya Deket-deket sama ontak Terus Lama-lama Kaki depannya Dia masukin Lama-lama Separuh badan Dia masukin Lama-lama Akhir dari cerita itu Pengendara itu Pengembara itu Yang ada di luar Tenda Yang di dalam tenda Siapa? Si ontaknya Ketika kita baca Cerita ini Ketika kita denger Cerita ini Mungkin udah sering kita denger Kita senyum-senyum Bego aja tuh Pengembara Ngapain ontak Lo bawa masuk Tugasnya emang di luar Tapi kalau kita lihat Kehidupan perhani kita Bukankah Sering kali Tanpa kita sadari Kita juga melakukan Hal yang sama Terhadap Iblis Kita buka celah sedikit Iblis akan langsung masuk Merusak Dan menguasai hidup kita Karena dia pengen Relasi kita dengan Allah Itu Rusak Iblis pengen Kita berpikir Bahwa kita bicara Dengan Allah Kita komunikasi Dengan Allah Kita beribadah Dengan benar Tapi ternyata setelah kita cek ulang Itu bukan dengan Allah Jadi waspadalah Nah ketika Iblis bicara Dengan Hawa Iblis itu langsung To the point Karena apa Topik yang lagi sensitif Topik yang lagi trending Waktu itu adalah Untuk tidak makan Buah dari Pohon tersebut Biasanya Kalau kita larang Anak cucu kita Jangan dipegang Kejadiannya apa Malah dipegang Waktu anak saya masih kecil Nicole kira-kira umur Tiga atau empat tahun Saya pasang Aroma terapi Oleh-oleh dari orang Yang kayak hyo Begitu ya Jadi dinyalain Kayak hyo Terus ditancap Kan wangi Begitu ya Saya taruh di meja Saya mau masuk Kamar mandi Saya mau tes Ketaatan anak ini Begitu ya Saya udah tau nih Kalau dibilang Hati-hati ya Ini api Jangan dipegang Panas Saya masuk kamar mandi Bener Nggak sampai satu menit Ibu-ibu Oma-oma Saya emang sengaja Masuk juga belum mandi Belum apa Karena saya cuma pengen tes Kenapa Mami Tangan aku sakit Mami Tangan aku sakit Kenapa Aku pegang itu Mami Aku pegang Jadi yang kayak hyo Aroma terapi itu Sengaja ada apinya Dia pengen pegang itu Dan nempel kan Di tangannya Begitu Terlalu saya obati Sambil saya bilang Ini pengalaman yang penting Luka di tangan kamu Pasti bisa sembuh Tapi kamu akan ingat selamanya Untuk bisa taat terhadap Larangan Itu yang lebih penting Yang saya pengen ajarkan Nah Waktu Allah bilang Jangan dimakan Malah menimbulkan Keinginan juga Dalam hati hawa Kenapa Jangan dimakan Yang lain boleh Kok yang ini Enggak Gitu kan Malah menimbulkan Apa Keisengan Ditambah lagi Dengan si iblis Tuh Dibilangin kan Nggak boleh makan kan Pasti Allah bilang Begini Begitu kan Iblis nggak menyinggung Topik yang lain Karena topik yang lain itu Nggak menarik Buat hawa Yang menimbulkan Rasa menarik Adalah ketika berbicara Tentang Buah itu Larangan itu Makanya iblis langsung Kepada hal yang sensitif Yaitu Perintah Allah Kenapa Karena sebenarnya Iblis ini Sangat Amat mengerti Kehendak Allah Mungkin Iblis lebih mengerti Dibandingkan Adam dan Hawa Waktu itu Karena Adam dan Hawa Cuma Dibilang jangan Yaudah jangan Dibilang ikut Yaudah ikut Tapi iblis mengerti Kenapa Allah bilang jangan Kenapa Allah bilang boleh Allah itu punya Satu rancangan yang indah Bagi manusia Ciptaannya yang termulia Dan tertinggi Segambar dan serupa Dengan Allah Sehingga Iblis pengen Supaya rencana Allah Yang indah itu Hancur Rusak Tidak bisa dinikmati Oleh manusia Sehingga dia Meniru cara Allah Dia deketin Wah ini rencana yang baik Dia ketujuannya Mau merusak Jadi dia pasang perangkap Supaya manusia Tidak menikmati Semua hal yang baik Di dalam Pemeliharaan Allah Atau penciptaan tersebut Caranya gimana Dia bikin manusia Jatuh Kedalam dosa Sehingga manusia Sehingga manusia yang tadinya Tinggal di Taman Eden Semuanya serba enak Mungkin Hawa ini adalah Ibu rumah tangga pertama Yang gak usah masak Gak usah nyuci Gak usah ngurusin suami Gak usah ngurusin anak Begitu ya Enak banget hidupnya Semua serba disediakan Begitu ya Tapi manusia jatuh Kedalam dosa Dan Diusir Keluar dari Taman Eden Lalu yang bertepuk tangan Siapa? Tentunya kita tahu Si iblis yang bertepuk tangan Yang susah siapa? Manusia Sampai kapan? Sampai sekarang Hukumannya apa? Waktu melahirkan masih sakit Gak ada orang melahirkan Yeay Cerut brojol Gak ada Semua pasti aduh aduh Sakit Penuh perjuangan Begitu ya Yang laki-laki harus bekerja Gak ada yang kerja enak-enakan Semua harus berjeri lelah Karena Sampai sekarang hukuman itu berlanjut Nah Jadi yang pertama Iblis itu bisa menjebak kita Dengan Meniru Allah Waspadalah Gimana caranya waspada? Baca Alkitabnya Doanya sungguh-sungguh Supaya roh kudus memimpin kita Bisa membedakan Mana jebakan iblis Dan mana yang benar-benar komunikasi dengan Allah Amin Yang kedua Yang bisa kita lihat Iblis itu Membuat manusia Atau Hawa pada khususnya Memeragukan Allah Nah Ketika sudah ada bibit keraguan Ini sudah Akan menjadi semakin parah Sama seperti kita sekarang ini Adam dan Hawa itu Benar-benar tidak mengerti rencana yang indah pada waktu itu Mereka baru diciptakan Mereka ada di taman Dan seterusnya Nah itulah sebabnya Ketika Allah bekerja Menjalankan rencananya yang baik Iblis juga mulai bekerja Untuk menghancurkan rencana tersebut Di kitab kejadian yang tadi kita baca Allah baru menciptakan Adam dan Hawa Lalu iblis langsung Ngapain Langsung datang Menggoda Hawa Belum juga sempat dinikmati Mungkin seluruh taman tersebut Begitu ya Areanya ini itu segala macam Langsung si iblis itu datang Untuk menggoda dan menjebak Hawa Nah sebenarnya Ibu-ibu oma-oma Kita bisa lihat gambaran ini Dalam kisah-kisah Alkitab Kalau kita baca Alkitab kita dengan baik Bahkan sampai hari ini Kita juga melihat Bagaimana iblis bekerja Untuk menimbulkan keraguan-raguan Di dalam hidup kita Jangan kasih perpuluhan lu Jangan kasih persembahan ke gereja Ntar dipakainya bener enggak lu Itu lihat tuh ibu gembalanya Beli tas melulu Jangan-jangan uang perpuluhan Uang persembahan gereja tuh Jangan-jangan tuh Nggak usah ngasih Ngapain sih Ntar salah pakai Nah Tuhan bilang apa Kalau kamu taat Kamu akan diberkati Tapi iblis nggak suka Manusia diberkati Sehingga dia mulai Menimbulkan keraguan Di dalam hati manusia Bener enggak ya nanti ya Pakainya bener enggak nih Aduh jangan-jangan begini Jangan-jangan begitu Iblis menebarkan Bibit keraguan Di dalam hati kita Termasuk di dalam Rumah tangga kita Ketika kita mulai Dengerin orang ngomong Ketika kita mulai Melihat sekitar kita Eh Papinya kemana Lembur Rajin ya Lemburnya di kantor Atau di mana Eh jang jalan dulu ya Hanya satu potong Kalimat seperti itu Tapi itu bisa Menebarkan Keraguan Di dalam hati kita Iya ya Laki gue kemana ya Lemburnya di mana ya Di kantor Apa di mana Kita telepon ke kantor Ternyata Ternyata udah pulang Katanya dari tadi Nah Ini salah satu jebakan Iblis merusak Keharmonisan Dalam rumah tangga kita Termasuk hubungan Antara orang tua dan anak Mertua dan menantu Dan seterusnya Jadi kembali Ke kitab kejadian Tiga ayat yang ke satu Tadi Dimana Iblis Memakai perintah Allah Justru untuk Memulai pembicaraan Dengan Allah Eh dengan Hawa Lalu Hawa menjawab Di ayat yang kedua Dan ketiga Dia bilang apa Buah pohon-pohonan ini Boleh kami makan Tapi tentang buah pohon Yang ada di tengah taman Allah bilang Jangan dimakan Diraba aja Gak boleh Nanti mati Nah Ini Hawa masih bertahan Dengan perintah Allah Lalu ayat yang keempat Dia bilang apa Tapi ular itu Berkata kepada perempuan itu Oh Gak bakal mati Justru Allah tahu Kalau kamu makan Kamu jadi seperti Allah Allah gak pengen Ada saingan Kamu dibohongin Makanya kamu dilarang makan Supaya Allah tetap Lebih tinggi dari kamu Tetap yang paling hebat Karena apa Dia gak mau Kamu sama kayak dia Nah ini mulai Bibit-bibit Keraguan ditebarkan Lalu si Hawa Akan berpikir Eh Iya ya Kenapa Allah Larang makan ya Jangan-jangan Bener juga nih Allah gak pengen loh Disaingin loh Dia pengen selalu nomor satu nih Makanya nih saya gak boleh makan nih Karena dia tahu nih Kalau saya makan Saya jadi hebat seperti dia nih Itu sudah mulai Meragukan Allah Ibu-ibu Oma-oma Di dalam hidup kita Banyak masalah Tantangan Pergumulan Kesulitan Hal-hal yang gak enak Tapi jangan sampai Kita biarkan si iblis Membuat kita Meragukan Allah Meragukan firman Allah Meragukan pelayanan Yang kita lakukan Meragukan ketaatan kita Dalam melakukan firman Allah Nah Allah memberi dua pesan Kepada Adam dan Hawa Betul ya Yang pertama Allah bilang apa Gua itu tidak boleh Dimakan Yang kedua Kalau kamu makan Kamu mati Dua loh pesannya Nah Iblis Mengubah pesan itu Jadi Yang gak boleh Jadi Boleh Kalau makan mati Iblis bilang apa Kalau makan Tidak akan Mati Dirubah Dan ditambahin Nah ini yang paling kejam Loh Ibu-ibu Oma-oma Iblis nambahin Pesan ketiga Yang tidak pernah Allah katakan Iblis bilang apa Setelah makan Kamu jadi seperti Allah Nah ini kejam Ini ngeri loh Dengan kata lain Seperti tadi saya bilang Iblis seolah-olah Pingin kasih tau Hawa Bahwa Allah Itu sebenarnya Gak baik Allah itu sebenarnya Menyembunyikan yang baik Dari kamu Dia cuma pura-pura baik Cuma pura-pura melindungi kamu Cuma pura-pura kasih larangan Seolah-olah Allah itu baik Tapi enggak Dia cuma egois Dia gak mau disaingi Allah takut Kalau kamu makan Jadi sama seperti dia Jadi Allah takut-takutin kamu Jangan dimakan ya Nanti mati loh Gitu Sebenarnya dia Dia cuma pura-pura baik Nah Ibu-ibu Oma-oma Cara Memecah belah Yang dilakukan oleh Iblis Sangat berbahaya Memecah belah Antara Hawa Dengan Allah Sehingga Hawa mulai Ragu-ragu terhadap Allah Bibit keraguan yang ditaburkan Cepat sekali bertumbuh Sehingga Kepercayaan Hawa terhadap Allah Terkikis Bahkan hilang Sama sekali Masih ingat Kalau kata memecah belah Ingat tentang Belanda dan Indonesia Yang masih punya cucu Sekolah SD Yang masih punya anak Sekolah SD Masih ingat istilah Devide et Impera Bagaimana Belanda Memecah belah Bangsa Indonesia Begitu ya Dengan Fitna disini Gossip disana Dan seterusnya Sehingga bangsa Indonesia Bangsa yang besar ini Tidak bisa bersatu Untuk melawan Belanda Dan akhirnya Tetap dikuasai oleh Belanda Dan sebenarnya Saat ini juga Ada tanda petik Belanda-Belanda lain Yang mencoba Memecah belah Bangsa kita Makanya kita harus Tetap berdoa Untuk bangsa yang besar ini Nah Kengerian yang disebarkan Oleh iblis ini Bukan cuman di dalam Ketika terhadap Hawa Sampai sekarang Di dalam gereja Eh Jangan-jangan Dia sebenarnya itu loh Cuman pura-pura baik loh Kalau gak ada elu Dia tuh sebenarnya Ngomongin elu tuh Nah mulai Iya ya Jangan-jangan ya Burita apa begitu ya Orangnya ya Nah Mulai tuh ada keraguan Seperti itu Ketika kita bertemu Ama Burita Kita mulai pasang jarak Kita mulai lihat Mana coba Gue mau lihat Burita orangnya Kayak gimana Nah Padahal Keakrapan diantara Kaum perempuan itu Sangat dibutuhkan Persahabatan diantara Kaum perempuan itu Sangat dibutuhkan Kita bisa saling mendoakan Kita saling sharing Kita saling berbagi Begitu ya Mungkin kita gak bisa Bicara sama orang lain Tapi kita bisa Sharing di tempat ini Nah iblis gak mau Ada persatuan Kesatuan Iblis pengen Kita saling terpecah belah Nanti dia akan tertawa Hooray Ibu pura Ma ibu tri Ada konflik Hooray Dia ketawa Hooray Ibu gem nanti Marah-marah Hooray Dia senang Seperti itu Hooray Bu Chandra Hari ini gak bisa kebaktian Hooray Iblis yang senang Karena apa Dia memecah belah kita Hooray Ibadahnya makin dikit Makin banyak Yang gak dateng tuh Karena saling berantem tuh Gontok-gontokan Kiri kanan Iblis yang senang Dia memecah belah kita Makanya Socrates itu berkata Seorang filsuf yang terkenal Dia bilang begini Ketika kita mendengar berita Minimal ada tiga saringan Yang harus kita kerjakan Apakah yang kita dengar itu Baik atau tidak Kalau emang gak baik Ngapain didengerin Sama aja kayak masukin sampah Kedalam telinga kita Mau ibu-ibu coba Sampah dari tempat sampah Kita masukin ke telinga kita Coba Rasanya apa Pasti kita gak mau coba Ngeliatnya jodoh kecium Baunya gitu kan Yang kedua Yang kita dengar itu Bener enggak Kalau emang gak bener Ngapain kita dengerin Ngapain kita liatin Kalau andai kata itu Bener sekalipun Kita cek yang ketiga Berguna enggak Eh itu kan Bener loh Beritanya loh Itu dia kemarin Nyolong itu Di rumah tetangganya Ketauan tuh Nyolong mangga tetangganya Misalnya gitu kan Ya Andai kata bener Berguna enggak Kalau kita dengerin Dan kita sebarkan Ke orang lain Karena saringan ini Bukan hanya Tentang ketika kita mendengar Sokrates memang Mengajarkan ketika kita mendengar Ada tiga saringan Tetapi Kalau boleh saya tambahkan Ketika kita berbicara juga Kita harus lewati Tiga saringan ini Yang kita bicarakan itu Baik Iya Bener enggak Kalau memang enggak bener Enggak pas waktunya Jangan dibicarakan Berguna enggak buat orang itu Pada saat itu Kalau memang tidak berguna Jangan dilakukan Nah Ini kengerian yang dilakukan oleh iblis Untuk apa? Membuat manusia Meragukan Allah Jangan-jangan ya Pandemi ini Konspirasi ya Jangan-jangan pandemi ini Berkembang terus loh Virusnya loh Bermutasi terus loh Jangan-jangan kita Enggak bisa lagi loh Apa Ibadah selamanya loh Jangan-jangan kita harus Begini selamanya loh Kita mulai meragukan Tuhan kok saya berdoa Kok enggak sembuh-sembuh ya Tuhan malah ada keluarga saya Kena covid ya Tuhan kok saya berdoa Buat kemajuan usaha Suami saya Mantu saya Cucu saya Kok malah pada bangkrut ya Tuhan jangan-jangan Tuhan ini Salah nih Tuhan jangan-jangan Engkau ini enggak baik nih Jangan sampai ada keraguan Seperti itu Ketika kita mulai merasa ragu Cepat-cepat berdoa Cepat-cepat kembali sama Allah Allah selalu baik Segala sesuatu yang dikerjakan Di dalam hidup kita Pasti Mendatangkan kebaikan Jangan dengerin Hal-hal sampah Jangan masukkan Di dalam hati Buang semuanya Dalam nama Yesus Iblis dijauhkan Dari hidup kita Jangan sampai kita terjebak Di dalam keraguan Terhadap Allah Yang ketiga Atau yang terakhir Cara Iblis Untuk menipu Hawa Atau menjebak manusia Adalah dia menyelewengkan Arti Firman Allah Iblis ngasih tau Hawa Bahwa setelah makan buah ini Kamu tidak akan mati Malah akan jadi Seperti Allah Itu aja udah bohong ya Allah gak pernah bilang Akan jadi seperti Allah Lalu dia bilang Mengetahui tentang Yang baik dan yang jahat Nah ibu-ibu Kamu wanita ini Paling seneng Sama iklan Atau sale Begitu ya Beli panci Yang gede Dapet 5 panci Yang sedeng Yang kecil Yang pake pegangan Segala macem Yang ada tutupnya Wah beli satu yang gede Pancinya beranak Begitu kan Biasanya wanita tuh Lebih tertarik Nah iblis juga disitu Begitu Ya dia kasih tau Wah akan jadi seperti Allah kamu hebat Nanti kamu mengetahui Yang baik dan dia Iklankan begitu rupa Dan di dalamnya Dia masukkan kebohongan-kebohongan Yang tidak pernah Allah janjikan Sehingga Seolah-olah ketika mendengarnya Hawa Dengar Kayaknya mirip-mirip juga nih Kayaknya emang Allah Ngomongnya begitu juga Padahal Di tengah kebenaran-kebenaran Perintah Allah Dia sisipkan kebohongan Sehingga arti Dari firman Allah itu Berubah Atau diselewengkan Yang dibilang sama iblis itu Benar atau salah? Sebagian benar Karena setelah makan Mereka tidak mati Betul Setelah dimakan Adam dan Hawa Nggak ngejeblak begitu Mati Enggak Adam bahkan hidup Sampai umur 930 tahun Betul Memang tidak mati Tetapi Mati secara Rohani Hubungannya dengan Allah Terputus Manusia menjadi manusia Berdosa Ketika iblis bilang Mata kamu akan terbuka Betul Kejadian 3 ayat yang ke-7 Kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-7 Maka terbukalah Mata mereka berdua Dan mereka tahu Bahwa mereka telanjang Lalu mereka menyemat Daun pohon arah Dan membuat cawat Benar mata mereka terbuka Setelah makan Lalu kemudian Lalu kemudian ayat 22 Kita lihat Kejadian 3 Ayat 22 Berfirmanlah Tuhan Allah Sesungguhnya Manusia itu telah menjadi salah satu dari kita Tahu tentang yang baik dan yang jahat Dan seterusnya Artinya yang diomongin iblis ada benernya nggak? Ada Tetapi Ada juga bohongnya Itu cuma iklan Pemanis Bener nih Kayaknya ini bener Begitu kita masuk ke dalam Begitu kita percaya Ternyata selebihnya adalah Kebohongan-kebohongan yang diselipkan di dalamnya Karena memang pada dasarnya Tujuannya adalah Menghancurkan Dan dia bapak dari segala pembohong Nah Bagi yang menjadi seperti Allah Tidak seperti yang dibayangkan oleh Hawa Hawa berpikir Oh menjadi seperti Allah Itu seperti Allah yang dia kenal Allah yang ramah Allah yang baik Allah yang penuh kasih Allah yang bisa menciptakan Allah segala sesuatu yang indah Ternyata menjadi seperti Allah itu Setelah mereka makan Mereka justru harus menghadapi maut Dan bahkan diusir dari Taman Eden Mereka tahu tentang kesulitan hidup Mereka tahu tentang masalah tantangan Mereka mengalami kesukaran Jadi jelas disini Bahwa iblis Memanipulasi Atau menyelewengkan arti Dari firman Allah Kelihatannya benar Padahal Tidak benar di ujungnya Nah iblis ini sangat pandai dalam hal ini Mengatakan hal-hal yang separoh 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 benar buat iklan Menarik orang Dan selebihnya adalah Kebohongan Kebohongan Iblis membuat manusia percaya Bahwa semuanya itu Emang Allah yang ngomong Coba deh kamu ingat-ingat lagi Sekali lagi Ibu-ibu Kalau kita tidak menjaga Relasi kita dengan Tuhan Kita tidak tahu Mana yang benar Mana yang salah Iya ya Benar tidak ya Allah itu ngomong begitu Coba saya tes Berapa kali ayam berkokok Sebelum Petrus Menyangkal Tuhan Yesus Berapa kali Oke saya ganti pertanyaannya Berapa kali Petrus Menyangkal Tuhan Yesus Nah seringkali Orang akan jawab Dua-duanya Tiga kali Pasti benar tuh Tiga kali Padahal ayam berkokoknya Dua kali Petrus menyangkalnya Tiga kali Seringkali orang ingatnya Tiga kali Tiga kali Nah ini hanya contoh Sebagian kecil Mungkin kita pikir Ngapain gue pikirin Ayam berkokok apa enggak Gitu kan si Petrus juga Gue gak kenal Bodoh amat Mungkin Tapi ini hanya contoh Kalau kita tidak perhatikan Alkitab kita dengan baik Kita tidak akan bisa Tahu Mana yang salah Mana yang benar Sehingga ketika Iblis menyerang kita Seolah-olah ini Dengan perkataan Allah Kita tidak bisa melawan Dengan firman Allah Karena satu-satunya senjata Untuk melawan si Iblis Adalah dengan firman Allah Itu sudah dicontohkan Oleh Tuhan Yesus Ketika Yesus Mengalami pencobaan Di Padanggurus Yesus bilang apa Waktu itu Ada tertulis Ada tertulis Ada tertulis Nah Kalau kita gak baca firman Iblis bilang Emang ada tertulis Ada gak ya Bener gak ya Kayaknya tadi yang diomongin Bener tuh Iya Karena separoh-separoh Dia sisipkan Nah Iblis sedang menyebab kita Ketika kita tidak bisa Membedakan Jadi dia menyelewengkan Iya sih Allah emang ngomongnya begitu Tapi itu maksudnya begini Nah Itu yang terjadi dengan Hawa Dia percaya tanpa ragu Dengan perkataan Iblis Hap Langsung dia lakukan Apa ya Iya tuh Tadi Allah juga ngomong gitu Sekarang Iblis juga ngomong gitu Berarti bener Langsung Langsung dia kerjakan Dan terjatuh Terjebak Di dalam dosa Nah Ibu-ibu Oma-oma Yang hari ini Kita belajar Tiga cara Iblis Menjebak Hawa Pada waktu itu Kita juga Perempuan-perempuan Seperti Hawa Mungkin punya Perasaan yang sama Punya Ketertarikan yang sama Punya Sensitifitas yang sama Seperti Hawa Kita harus belajar Dari Hawa Supaya kita tidak terjatuh Kedalam dosa Tidak tergoda Dengan Iblis Dengan cara-caranya Yang pandai Menjebak manusia Jangan sampai Kita tertipu Karena Iblis suka Meniru Cara Allah Yang kedua Iblis bisa membuat kita Meragukan Allah Firmannya Rencananya Dan semua tentang Allah Bahkan tidak jarang Di masa pandemi ini Ada banyak saudara-saudara kita Yang justru meninggalkan Allah Bukan semakin dekat kepada Allah Karena terjebak oleh Iblis Kemudian Iblis suka menyelewengkan Atau Menyalah artikan Memanipulasi Firman Allah Makanya kita harus Sungguh-sungguh Baca firman itu Dengan benar Supaya kita bisa menjawab Melawan si Iblis Dengan firman yang benar-benar Ada tertulis Seperti Yesus Lakukan Amin Ibu-ibu Mari kita berdoa ya Bapak di dalam surga Terima kasih Kami sudah belajar Dari pengalaman Hawa Siang hari ini Kami tahu Tuhan Sampai hari ini pun Musuh yang sama Masih tetap ada Di dalam hidup kami Seperti yang dialami oleh Hawa Oleh sebab itu Tuhan Kami mau maju bersama dengan Engkau Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Kami mau hidup bersama dengan Engkau Karena kami tahu Tuhan Tanpa Engkau Tanpa firman-Mu Maka kami adalah manusia yang lemah Tetapi manusia yang lemah ini Punya Allah yang kuat dan luar biasa Kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan Kami ingin selalu membaca firman-Mu Kami ingin selalu berkomunikasi dengan Engkau Sehingga ketika ada suara lain Ada hal-hal lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Kami tahu bahwa itu bukan berasal dari Engkau Ampuni kami Tuhan Kalau semasa di tengah kesukaran Di masa-masa lembah kekelaman yang terbawa Dari hidup kami Kami seringkali meragukan Tuhan Meragukan janjimu Meragukan rencanamu Bahkan kami bertanya-tanya Tuhan itu ada di mana Itu sebenarnya sudah bibit-bibit keraguan Yang ditaburkan oleh Iblis Untuk memecah belah antara kami dengan Engkau Ampuni kami Tuhan Mulai hari ini kami mau tegakkan kembali iman kami Bahwa Allah selalu baik dalam segala waktu God is good all the time All the time God is good Biarlah itu menjadi satu peringatan di dalam hidup kami Tuhan Bahwa ketika Iblis mulai menyelewengkan firman Allah Kami bisa kembali menyatakan firman yang benar Karena kami belajar tentang firman Allah Punya relasi yang baik dengan Allah Bapak di dalam surga Kami tahu melakukan firmanmu Tidak semudah mendengarkannya Biarlah roh kudus terus mengajar kami Mendampingi kami Supaya kami bampu Menjadi pelaku-pelaku firman yang baik Dan bukan hanya sekedar pendengar saja Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Yesus Kami berdoa dan bersyukur Yang percaya bersama kita katakan Amin Saya kembalikan Terima kasih telah menonton